Terima kasih. 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 Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. terima kasih. 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 yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Nizar Naupal saya jawab dulu ya. Kelas 2 nak kita belajar di kelas 2 apakah kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar? silahkan dijawab langsung di kolom komentar Kakak tunggu mana ya? boleh dijawab langsung ini Kakak maunya kita ada interaksinya kita ada diskusinya disini benar-benar diskusi ya jadi keluar chatnya dimana? ini yang baru chat itu Nizar Naupal baru Nizar Naupal kita masuk silahkan ibu disini menemukan perubahan apa yang dialami oleh Udin Udin ini namanya ya Muhammad Zainur Aziz sudah menjawab mana lagi? ya diwakili oleh Muhammad Zainur Aziz ya bahwa yang pertama yang pertama kata Zainur Aziz nomor 1 Udin yang kedua Udin merangka dan yang kata Zainur Aziz yang ketiga adalah berjalan apakah kamu dapat menemukan? pertanyaannya apakah kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar? jawabannya ya atau tidak ya kan apakah kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar? ya itu jawabannya apa perubahannya? seperti jawaban dari Muhammad Nizar Muhammad Zainur Aziz ya oke perubahannya dari kecil sampai besar kemudian yang ini ada apa dengan Udin? apakah ada perubahan? apakah ada perubahan? ada kan? perubahannya apa ini? perubahannya apa ini? ada Vikey ada ya perubahannya apa? kalau kakak lihat di sini Nizar Naufal pertumbuhan kalau Vikey perubahan dari kecil sampai besar dan Zainur Aziz digendong merangkak berjalan jadi ini adalah perubahan pada Udin itu bukan pertumbuhan sayang ini adalah perkembangan nah sesuai di tujuan pertama kakak tadi kalian bisa perbedakan antara pertumbuhan dan perkembangan kakak slide ini ini dia dari bayi ya kan adik bayi kemudian jadi anak-anak sudah mulai ke SD nih terus sudah mulai kelas 3 SD mulai remaja nah ini namanya pertumbuhan jadi terlihat ada perbedaan fisik mulai dari bayi sampai besar ini adalah pertumbuhan sedangkan yang ini adalah perkembangan yaitu adik bisa apa undin bisa apa itu namanya perkembangan pertama masih digendong tidak bisa ngapa-ngapain ini semuanya serba mama kemudian dia pintar bisa merangka saat merangka dan berjalan ini bajunya sama wajahnya juga sama berarti masih dalam satu rentang usia yang sama berarti dia sekarang berjalan setelah berjalan dia bisa mengangkat dodot sendiri bisa minum bisa minum dodot kan setelah bisa minum dodot sendiri dia ternyata bisa makan sendiri ini adalah peristiwa perkembangan bukan pertumbuhan terima kasih yang sudah menjawab di kolom chat lanjut ya bisa merangka bisa berjalan bisa minum sendiri dan bisa makan sendiri apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan misalnya berat dan tinggi badan saat lahir selain itu kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuan dalam merangka dan berjalan baik untuk yang slide ini apakah diantara kalian ada yang ada 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 yang bisa ada yang sama dengan orang tua bukan ada yang dengan orang tua ada oke ceritanya dengan orang tua dulu waktu lahir berapa berat badannya oke 3 kg 3 kg kita nanya ke orang tua berapa dulu waktu lahir berapa kilo 2,6 imungil 2,6 kg Vike ya Vike 2,6 kakak mau menjawab yang aira maaf ibu ingin di sumsel kelas 2 tema 7 kebersamaan ya untuk itu buku revisi 2017 ya untuk yang kakak ingin pakai adalah revisi 2018 ya memang karena buku K13 kan banyak sekali revisi jadi yang kakak pakai adalah revisi dari 2018 oke terima kasih yang sudah menjawab sekarang tanyakan lagi ke orang tua ya ibu tanya aja sekarang berapakah tinggi badan kalian sekarang silahkan jawab berapa tinggi badan sekarang 143 Ayla Adinda 160 cm berarti kita tingginya sama dong ya Ayla Adinda 160 Nizar 124 ketahuan ini kelas 2 nya kelas 2 beneran atau tidak Aurelia 135 Nizar 124 ada yang 160 iya jadi informasi ini bisa dilihat kelas 6 ya Kak Ayla Adinda kelas 6 masuk ke kelas 2 tidak apa-apa sambil belajarin adiknya ya jadi ini kita sudah bisa mencari informasi nanti ke orang tua orang tua biasanya suka sekali memfoto kalian lebih kecil kan jadi kalian cari foto waktu masih kecil seperti apa lucunya baik sekarang apa yang dilakukan dengan Edo Edo yang pertama minum pakai dodot pakai dodot dia sudah bisa duduk kemudian Edo sudah besar dia bisa memegang botol yang lebih besar lagi dan menghisap pakai sedotan Edo memerlukan kekuatan otot untuk melakukan kegiatan sebutkan kegiatan lainnya yang memerlukan kekuatan otot ya silahkan satu saja tulis satu saja yang memerlukan kekuatan otot kegiatan yang memerlukan otot waktu kecil silahkan di private ya jawabnya ya biar tidak terlihat teman mengayu sepeda dari Zainur Aziz sepedanya sepeda kecil berdiri sendiri pakai otot berdiri sendiri apa lagi merangka betul bersusah payah merangka terima kasih ada tiga jawaban yaitu mengayu sepeda merangka berdiri sendiri bermain kemoceng iya mengangkat kemoceng coba kita akan belajar tentang penjumlahan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman kalau diperhatikan layarnya ada 2653 ditambah 3302 kita tambahkan dari belakang ya 3 tambah 25 5 tambah 0 5 6 tambah 39 2 tambah 3 5 jadi 2653 ditambah 3302 adalah 5955 bisa ya bisa kalau sudah bisa kita coba silahkan kakak tunggu waktunya 1 menit dijawab di private 1 berapa ditulis 1 berapa nomor 2 berapa nomor 3 berapa yang sudah menjawab Zainor Aziz 1 menit Aurelia sudah menjawab Zainor Aziz dan Aurelia Zainor Aziz sudah selesai mengerjakan 3 nomor Aurelia baru 2 nomor mana tadi baru 1 nomor hai habis habis kita cek ya jawabannya ya kakak turunkan coba 6.897 untuk nomor 1 Zainor betul Aurelia betul Nizar betul yang kedua jawabannya 5.127 Zainor betul Aurelia betul Nizar juga betul yang ketiga 8.745 yang betul adalah Zainor betul dan Aurelia betul untuk Nizar Naufal kurang tepat berarti yang betul adalah Zainor Aziz dan Aurelia kakak catat ya Zainor dan Aurelia sekarang kita kakak kasih contoh untuk seperti kubik seperti ini bilangannya 1200 ini ribuan ada seribu seribu kotak kemudian ada ratusannya 200 ini seribu satu ribuan ratusannya ada dua dua berarti seribu dua ratus sekarang bilangan 2.900 ada dua bilangan ribuan yaitu 2.000 dan ada sembilan ratusan satu dua tiga empat lima enam 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 sembilan apabila 1200 ditambah 2.900 maka ribuan ditambah ribuan ratusan juga ditambah ratusan seperti ini nah kita pada teknik menyimpan adalah ratusannya ternyata jika di jumlah ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas ada sebelas ratusan artinya ada sepuluh ratusan sepuluh ratusan itu seribu kan berarti seribu itu kita masukkan ke ribuan sisalah satu ya ini menyimpannya seperti ini sisa satu sisa satu ratusan dan kita menyimpan satu ribuan kalau satu ribuan ditambah tiga ribuan empat ribuan hasilnya dari seribu dua ratus ditambah dua ribu sembilan ratus adalah empat ribu seratus ya nah selanjutnya apakah kalian pernah membantu teman erinda ini kelas dua nah ya untuk erinda prameswari ini kelas dua apakah kalian pernah membantu pernah teman pernah pernah ya Aurelia pernah Zainur pernah apakah tunggu keaktifannya ya walaupun di chat kakak tunggu ini keaktifannya nah ada 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 yang keluar baru nih Hasanul Bulkiyah pernah Alhamdulillah pernah jika kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi sikap kamu adalah sikap kamu adalah kenapa meminjamkan pensil ini gambarnya ada temannya membantu menolong oh iya contohnya meminjamkan pensil ya iya betul Fardin kata Fardin menolongnya membantunya bagaimana cara menolongnya jika kamu sama teman sama tinggi dengan ini yang ada di gambar kalian sama tinggi jika sama tinggi apa yang kamu lakukan mengambil bangku betul memanggil teman yang lebih tinggi untuk mengambil barang betul pakai kemoceng betul kalian sama tinggi nih ceritanya yang ada di gambar ini apa mengambilnya ya betul sekali jadi pakai alat atau memanggil teman yang lebih tinggi selanjutnya bancian ya Aurelia bancian bancian itu naik kursi ya naik kursi iya betul mengambil bangku kemudian kita naik kursi iya betul nah untuk yang gambar pertama kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan sikap yang akan kamu lakukan adalah mana penolongnya juga ya membawakan membawakan iya betul si katanya sudah baik membantu membawa sebagian barang bawaan membantunya iya kemudian gambar yang bawahnya kamu melihat temanmu yang kesulitan menikuti gerakan tari sikap yang akan kamu lakukan adalah mengajari apalagi mengajari apalagi kata Aurelia mengajari kata Aurelia mengajari membantu gerakannya pelan-pelan iya betul jadi kalau kalian jawabannya sudah benar semuanya di situ kakak harap jika ada temannya yang kesulitan tidak cuek ya kalian tetap membantu tetap menolong dengan ikhlas tidak mengharapkan imbalan tidak mengharapkan pujian kita harus ikhlas tidak mengharapkan imbalan dan tidak mengharapkan pujian baik nah yang kegiatan tadi termasuk pengamalan sila pancasila keberapa yang membantu teman-teman 5 4 3 2 1 kata Nizar sila ketiga kata Zainur Aurel Erinda sila kedua sedangkan kata Tike sila ketiga nah yang betul apa sih yang betul adalah sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua hebat yang betul yang masih belum tepat atau kurang tepat tidak apa-apa ingatin lagi bahwa kita menghormati sesama termasuk pengamalan sila kedua pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab sila kedua simbolnya adalah rantai lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan saling menghormati saling menyayangi dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik kita ulangi kemanusiaan yang adil dan beradab ya kemanusiaan yang adil dan beradab baik gambar apa ini makanan ada banyak sekali gambar makanan apakah makanan ini berpengaruh sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan manusia makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi mari kita lihat di gambar sini mari kita lihat di gambar adakah permen tidak adakah coklat tidak ini makanan kata si Aurelia adalah 4 sehat 5 sempurna betul sekali makanannya sehat adakah makanan sepat saji di sini seperti burger bisa tidak ada ya tidak permen permen tidak ada padahal permen itu gampang sekali didapatkan ini adalah makanan yang sehat kalau makanan yang sehat dan bergizi kakak yakin pertumbuhan dan perkembangan kalian akan sempurna berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi pertama makanan pokok misalnya nasi kentang jagung roti ubi dan sagu gambar ini ya kemudian lauk pauk misalnya daging ikan tahu tempe telur dan cumi mana gambarnya tadi ya kemudian sayur-sayuran misalnya kangkung bayam wortel dan buncis buah-buahannya jaruk apel anggur pisang dan jambu kemudian susu seperti susu sapi dan susu kambing silahkan dijawab manakah yang termasuk karbohidrat perhitungan ya boleh dong pakai suara tapi tidak rame jadi kan kelihatan atau mungkin gambarnya dilihatkan videonya bisa dilihat biar kakak bisa melihat ini siapa siapa sih bisa diaktifkan ya videonya ya gambarnya bisa diaktifkan suaranya boleh sih tapi sedikit aja karena kita interaktif ini ya interaktif ada yang menjawab ada yang respon gitu siapa yang sudah menjawab boleh angkat tangannya ada tombol angkat tangan boleh disitu atau nyalakan videonya dengan angkat tangan gitu boleh yang sudah menjawab ada alamat email SD2 Wonosobo kemudian ada Nizar Fiki Aurel Muhammad Zainur Erinda Prameswari dan rata-rata menjawabnya nasi gandum singkong jagung umbi-umbian ya betul selanjutnya pertanyaan selanjutnya manakah yang termasuk protein silahkan dijawab mana yang termasuk protein boleh mic-nya boleh dinyalakan boleh microphone-nya boleh dinyalakan iya nizar sudah aurel sudah Fike sudah oke jadi jadi rata-rata menjawab untuk protein adalah telur ikan tempe ayam padahal ikan sama tempe itu kan beda ikan itu daging tempe itu kan dari tumbuhan ternyata protein itu ada dua yaitu protein hewani dan protein nabati untuk protein hewani berasal dari dari hewan ikan ayam ayam menghasilkan telur berarti daging ayam atau telurnya kemudian ikan dari nabati berarti ada tempe ada ayam eh ayam tahu ada tempe dan tahu kamu belum baca ayam jadi ngomong ayam tadi baik lanjut manakah yang termasuk vitamin manakah yang termasuk vitamin buah-buahan apakah sayuran punya vitamin apakah sayuran punya vitamin apakah sayuran punya vitamin ada iya sayuran punya vitamin ya betul ada buah-buahan apa pisang ya ada di gambar sini ya yang buah-buahan mana yang termasuk lemak mana yang termasuk lemak iya ada susu daging ayam iya termasuk lemak nah manakah yang termasuk air yang ada airnya susu jelas ya apa lagi apakah sayuran mengandung air ya apakah buah mengandung air ya jadi yang mengandung air itu susu buah dan sayur semuanya mengandung air jadi saat kita makan apel itu kerasa dingin karena ada airnya krus gitu ya oke hebat sekali sekarang apakah makanan berikut boleh dimakan setiap hari nah buah-buahan bolehkah kita makan setiap hari di mana sih suaranya boleh erinda dinyalakan aja mikrofonnya biar keluar suaranya mizar silahkan boleh iya boleh 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 dimakan setiap hari betul sekali sekarang permen bolehkah dimakan dimakan setiap hari permennya tidak 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 ya betul karena tidak sehat betul karena tidak sehat permen itu bisa merusak gigi selain giginya rusak gigi itu kan yang paling depannya yang dari yang kita yang ada di dalam permen itu tidak baik ada zat pengawetnya ya kan ada gula yang kalau sudah terlalu banyak masuk juga tidak baik tapi kakak mau tanya kalian sudah menjawab tidak sukakah kalian dengan permen apakah kalian suka dengan permen jawab jujur ada yang tidak ada yang suka suka enggak sama permen tidak terlalu ya lebih suka makanan pedas hati-hati perutnya ya suka walaupun kalian suka sama permen kakak juga suka loh suka sama permen yang penting jangan berlebihan dan permen itu sangat suka sekali mengundang bibit kuman di dalam mulut mulut kita kan sering terbuka lalu ada air liur udara itu bisa membawa kuman jadi kita harus hati-hati ya harus hati-hati saat makan permen ini harus sering sikap gigi ada es krim boleh tidak dimakan setiap hari tidak alasannya alasannya mau buat gigi ngilu karena tidak sehat juga betul tapi kalau sesekali seminggu sekali gitu mau mau ya enak kan boleh nah sekarang coklat apakah coklat ini juga makanan pokok makanan sehari-hari tidak karena bahaya mana permen sama coklat karena merusak gigi betul karena coklat lebih berbahaya daripada apa daripada permen ya iya lebih berbahaya nah sekarang susu bolehkah dimakan atau diminum setiap hari boleh boleh nah sekarang kakak tanya kalian kan sudah SD nih masih lah kalian tiap hari minum susu segelas masih yang masih jawab masih susu milo ya masih ya karena tapi jangan itu ya jangan yang blender blender yang merek sebelah itu jangan terlalu banyak juga minum-minuman yang apa banyak bahan pengawet ada jadi yang berbotol gelas gelas plastik itu saat kalian melihat saat kalian melihat tulisannya itu ada usia berapa usia berapa jadi kalau misalnya usia sekian tidak boleh diminum yang boleh itu adalah susu susu fermentasi seperti yakult boleh kalau susu yang biasa diminum untuk masa pertemuan milo boleh diminum kalau yang minuman yang gelas itu tidak boleh ya bagi yang manisnya kerasa banget itu tidak bisa baik nah sekarang kalau ini ayam tempe ikan tahu boleh boleh ya boleh dimakan setiap hari kalau kalian makan ayam seminggu ayam terus bosan atau tidak bosan 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 makanya ada penggantinya protein itu kan banyak ada protein hewani sama nabati yang penting kebutuhan protein dalam tubuh kita tercukupi jadi kalau ayam terus bosan ganti dengan tahu protein masih dapat tahu terus bosan ganti dengan tempe protein juga dapat nah kalian suka kan masakan orang tua masakan mama kan suka nanti dilihat siang ini mama masak apa apakah 4 aja 4 yang apa tadi makanan sehat itu masuk atau tidak ya masuk atau tidak mulai dari karbohidrat karbohidrat vitamin mineral sama protein dilihat lagi nanti nah buah-buahan kita lanjut ya ke materi yang lainnya ya sekarang materinya masih di matematika buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita banyak petani melakukan perkembang biakan buatan untuk buah-buahan hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu singkat melalui kegiatan perkembang biakan buatan petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen melalui melalui kegiatan pencangkokan sebuah perkembunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen dari teks yang sudah kakak bacakan ini ada beberapa kata yang ingin kakak ulang pertama perkembang biakan buatan buahnya buah jeruk akan makan jeruk jeruk perkembang biakannya buatan kalau kalian makan jeruk bijinya kecil kan bijinya kecil lalu ditanam dari proses biji untuk menjadi tunas mendapatkan 1 daun 2 daun 3 daun itu lama sekali maka kalau petani menunggu dari proses dari biji ke tunas ke itu sangat lama akhirnya petani mendapatkan ide untuk membuat perkembangan biakan yang namanya pencangkokan pencangkokan itu di di mana di akar pencangkokannya di mana di batang di batang yang masih muda atau yang sudah kuat batang yang sudah kuat baik kalau sekali panennya aja ribuan berarti petaninya sudah sangat untung ya baik nah jika pada musim panen menghasilkan 2 keranjang 2 keranjang pertama berisi 1750 buah keranjang kedua berisi 1850 berapa jumlah jambu di 2 keranjang ini pertanyaan pertama tidak kakak hitung ini kakak mau kompetisi setelah ini pertanyaan yang kedua kakak mau hitung pakai timer Aurelia menjawab 3600 yang lain kok belum menjawab ya di private di private ya Erenda kita lihat jawabannya 3600 baik kakak mau ngambil satu nama nanti yang dapatkan gift dari kakak ya pertanyaannya setelah ini bukan tapi bukan yang ini jawabannya ya bukan yang ini pertanyaannya akan kakak lihat kecepatannya siapan waktunya hanya 30 detik jangan kebanyakan 15 detik ya 15 detik mana ternyata sudah ada sudah ada jawabannya belum kakak slide tadi oke tidak apa-apa bukan yang ini deh nanti aja 1200 dan ditambah 1800 3000 semangka wah kakak ini kurang edit yang ini jadi jawaban oke tidak apa-apa nanti akan ada pertanyaan yang lain jadi ini pak komar menghasilkan dua truk semangka ada 1200 dan 1800 hasilnya 3000 semangka siapa yang berani berbicara untuk membaca teks yang ada di layar tadi ada sudah suara keluar tadi siapa yang mau membaca silahkan siapa yang mau membaca mic-nya bisakah itu dibuka kakak pausan boleh minta tolong mic-nya dibuka atau bapak pediat moko silahkan siapa yang membaca dengan baik tulis dulu saya gitu tulis dulu di komentar nanti akan kakak tunjuk ya Aurelia beleh silahkan Aurelia 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 silahkan Aurelia Aurelia mau membaca Bizar atau Aurelia yang bisa ini siapa yang mau membaca kan yang mau membaca kan ya siapa Aurelia ya Aurelia suaranya sudah keluar oke silahkan dibaca Aurelia makanan dan kesehatan tunggu sebentar tunggu sebentar perkenalkan dulu kenalkan dulu perkenalkan dulu dari mana namanya siapa Aurelia dari tulang bawang barat oh oh dari kelompok di dibaca makanan dan kesehatan pagi ini anak-anak SD Nusantara bermain tarik tambang mereka dibagi menjadi dua kelompok kelompok pertama terdiri atas Udin Lani dan Beni kelompok kedua terdiri atas Edo Dayu dan Siti semua senang sekali tiba-tiba terdengar suara Edo mengadu kesakitan rupanya Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin semua temannya merasa sedih dan kaget mereka kaget karena Edo anak terkuat di antara mereka pada setiap perlombaan Edo selalu menang mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya ternyata pagi ini Edo lupa sarapan sehingga badannya terasa lemas Edo bangun kesiangan dan terburu-buru berangkat ke sekolah untuk menjadi kuat kita harus banyak berlatih dan makan dengan cukup oke hebat sekali terima kasih adik Aurelie nah dari yang sudah dibatakan oleh adik Aurelia terima kasih adik Aurelia nanti Aurelia akan mendapatkan gift dari kakak nanti dapat gift dari kakak silahkan kirimkan nomor HP di private untuk yang lain masih ada nanti di sesi ini masih tapi kakak selalu ada pertanyaan nomor HP nanti kirimkan di private kakak jadi Edo ini ternyata anak yang kuat paling kuat tapi ternyata karena Edo lupa tidak sarapan jadi lemas 6 makan anak bisa membuat kita menjadi kuat sehat membuat kita menjadi sehat 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 nomor ayah di tulis ya sudah dikirim kah nomornya sudah dikirim ya nomornya ya oke sekarang kita main cepat-cepatan akan ada tiga orang yang akan kakak ambil namanya satu orang yang paling cepat satu orang yang paling cepat apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak EZ Nusantara untuk Aurelia boleh di anu dimute lagi suaranya di nah jadi yang pertama kalian pertama kalian petunjuknya dengarkan dulu pertama kalian jawab hanya di satu chat jadi tidak enter-enter tulis aja satu jawabannya apa dua jawabannya apa tiga jawabannya apa langsung bukan terpisah jangan di enter oke bisa dalam satu apa yang dilakukan anak-anak ditulis ditulis di chat tulis di chat apa yang dilakukan teman-teman Edo saat kesakitan ditulis di chat ya oke mereka hitung mulai dari 10 nomor 1 2 dan 3 langsung di 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 chat private langsung di chat private ya seperti Jainor Aziz langsung di chat private 1 apa 2 apa 3 apa baik kakak hitung dari 5 5 4 3 2 1 habis stop ada 1 2 3 ya ada 3 yang menjawab langsung seperti yang kakak minta tadi ya 3 menjawab langsung screenshot screenshot dan langsung loh kesini terlihat terlihat lihatlah chatnya yang kakak screenshot ini tidak terlihat ternyata kurang geser ini dia jawaban teman-teman jadi yang betul itu yang langsung ya yang kata kakak tadi langsung ya ada Zainur Aziz 1 2 3 kemudian Hasanul Bulkiah 1 2 3 kemudian ada Aurel berarti ada 3 orang yang menjawab sesuai petunjuk kakak ulangi ada Zainur ada Hasanul Bulkiah dan ada Aurel petunjuknya adalah dalam satu kiriman ada 3 pertanyaan yang dijawab langsung pertama bermain tarik tambang betul yang kedua terjatuh betul yang ketiga membantu berdiri dan menghiburnya oke ada 3 nama ya kakak catat dulu ada 3 nama yaitu Zainur kemudian kemudian Bulkiah dan Aurel 3 ini nanti akan kakak undi langsung yang dapat siapa Zainur Zainur kemudian ada Bulkiah kemudian ada Aurel adanya mana ya ini dulu ada 3 nama ya ada 3 nama ada Zainur Bulkiah dan Aurel tunggu ya tempatnya ini baik ini nama disimpan dulu nah sekarang kakak mau tanya jawab aja di chat ini langsung ditanya kalau yang speakernya bisa nyala boleh aja langsung apakah kamu sarapan sebelum berangkat ke sekolah iya betul jika kamu tidak menjawab jika kamu menjawab tidak alasannya apa jika menjawab iya apa yang dimakan saat sarapan yang menjawab iya silahkan apa yang dimakan waktu sarapan erinda sudah menjawab pardin pardin baru gabung pardin erinda baru gabung ada yang lengkap iya kakak bacakan kata erinda dia sarapannya susu kalau kata fardin sarapannya ada sayur sama tempe kata si zainur aziz sarapannya nasi sayur lauk telur sama minum air putih lengkap ini bagus kalau di kalau asano gulkiah sarapan nasi dengan telur iya ada yang menjawab juga nasi tempe goreng dan sayur iya kalau kalau tidak nanti perutnya sakit betul kata fardin nah sekarang ini kan liburan nih di rumah nih belajarnya dari rumah kalian kan enggak kemana-mana apakah tetap sarapan tetap ya banyak apa dikit banyak oke oh ada yang sedikit ya setelah sarapan ngapain kalian habis sarapan apa habis sarapan apa yang dilakukan anak belajar kata fardin belajar weh ikut vikon ya betul sekali berjemur wah ya hebat menonton tv dan belajar ya apapun yang kalian lakukan walaupun kalian libur walaupun kalian belajar di rumah makan tetap ya hampir bulan ramadhan nih ya semoga wabahnya cepat berlalu jadi kita bisa melaksanakan ibadah ramadhan dengan baik amin nah kita lihat nih tadi kakak melihat jawaban dari anak-anak semua disini dari adik-adik itu makanannya beda-beda ada yang sarapan susu roti ada yang sarapan tempe sama sayur doang katanya tadi ya ada yang telur sama sayur nah sama juga dengan Siti dan Dayu Siti dan Dayu kalau Siti suka sayur bayam Dayu lebih suka wortel kedua sayaran itu makanan sehat mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing karena makanan ini berbeda-beda bukan berarti kita harus saling mengejek ya ah kamu ini sukanya makannya itu terus tidak apa-apa karena saling menghargai menghargai dari apa yang temannya punya temannya lebih suka bayam dan teman yang satu hanya suka wortel jangan jangan makan wortel terus kayak kolinci itu juga tidak karena saling mendukung dicoba dong wortelnya seperti apa rasanya atau bayamnya seperti apa rasanya boleh ya oke nah sekarang tadi siapa ya yang cerita tadi siapa tadi ya Aurelia ya Aurelia nah sekarang siapa yang berani bercerita tentang makanan kesukaan silahkan ceritakan dengan mengaktifkan tombol mikrofon atau tulis saya tulis-tulis saya jadi kakak bisa langsung panggil tapi selain Aurelia ya Aurelia tadi sudah yang lainnya selain aku iya coba yang lainnya coba tulis saya gitu yang ingin bercerita yang lainnya dulu ya ya ceritakan yang mau bercerita tapi keluar suaranya Vanessa si Vanessa boleh aktifkan mikrofonnya Vanessa boleh aktifkan mikrofonnya atau siapa lagi ini selain Vanessa nanti gantian ayo tidak bisa tidak bisa nyalakan mikrofon gitu ya Vanessa sama Zainur ya tunggu pak hujurni host dulu apa ini Vanessa atau Zainur suara siapa ini Vanessa oke suaranya sudah masuk Vanessa Vanessa sudah ya halo Vanessa halo Vanessa bercerita perkenalkan dulu perkenalkan nama saya Vanessa saya berasal dari mana gitu terus saya ingin bercerita tentang makanan kesukaan silahkan bercerita perkenalkan nama saya Vanessa ya makanan kesukaan saya dari Birumaru apa itu saya dari Birumaru oh Birumaru ya oke hebat makanan kesukaan saya sayur kangkung sayur kangkung iya sayur kangkungnya diapain ditumis Birumaru itu Sulawesi Tengah ya Sigi ya iya oh dari Sigi halo Sulawesi Tengah kita berarti sama dong waktunya ibu di Kalimantan Selatan juga deket kita deket deket jauh iya apa tadi sayur kangkung kangkungnya ditumis iya hebat apa suka pedas atau tidak nak suka pedas suka pedas iya luar biasa dari Sigi sehat-sehat saja ya di Sigi sana ya iya iya terima kasih Vanessa Kakak tulis ya namanya ya Vanessa terima kasih sama-sama sekarang silahkan Zainur untuk bercerita halo Zainur mana suaranya hai silahkan perkenalkan diri kemudian ceritakan tentang makanan kesukaan perkenalkan nama saya Zainur dari Bogor bolehlah diulangi lagi halo teman-teman sahabat rumah belajar perkenalkan nama saya Zainur gitu ya halo sahabat teman-teman perkenalkan nama saya Zainur iya berasal dari Bogor dari Bogor makanan kesukaan saya sayur bayam oh iya apa lagi sama buah buah pisang buah pisang boleh kakak tanya ya kalau sayur bayamnya itu di masa apa biasanya mamanya di masa bening bening kalau di santan suka enggak enggak suka kenapa emang enggak suka emang enggak suka kalau sayur bening itu enaknya sama sambal terasi enggak suka sambal enggak suka sambal enggak suka pedas dong enggak enggak suka pedas enggak enggak suka pedas bedas kalau sama sayur bayam lauknya apa nak kadang kadang ikan enggak sama tempe oh ikan sama tempe luar biasa terima kasih untuk Aurelia dan Panessa yang sudah berani bercerita tentang makanan kesukaan yang lain kakak kira pintar sekali ya jadi terima kasih untuk ceritanya yang bisa disimak oleh sama teman-teman ya untuk Vanessa ya tadi ya Vanessa dan Jainur silahkan dikirim nomor HP-nya di private ya oke mari kita lanjut nah gambar apa ini ya gambar lagi ngapain ya gambar sedang duduk-duduk berpiknik bertamasya iya kita berpiknik dan bertamasya kangen enggak sih sama piknik atau tamasya beribur gitu kangen enggak sih kita sekarang lagi ada covid 19 ya kan kangen enggak kangen ya pengen keluar gitu nah ke mall gitu pengen ya kalau enggak ke mall pengen aja deh keluar sama keluarga gelar tiker gitu kan gelar tiker makan sama-sama pengen enggak pengennya secepatnya atau masih lama pengennya pengen kan nah kalau pengen cepat kalian mengadakan liburan kalian memang harus di rumah saja dulu minimal 14 hari minimal ya minimal 14 hari kalau rata pemerintah kan memang 14 hari kita belajarnya di rumah dulu mungkin ada tambahan waktu kita lama nanti liburnya padahal pengen liburan sebenarnya adalah kita pengen jalan-jalan bersama orang tua makan dimana pengen gitu jadi kalau pengen gitu ya sabar dulu di rumah jangan keluar dulu kalau semua orang di Indonesia ini taat dan patuh benar-benar 14 hari di rumah insyaallah itu tidak akan menyebar kalau masih ada yang ngeyel ya banyak sekali yang menyebarnya jaga kesehatan ya sama apapun ingin juga liburan pengen apalagi lebaran lebaran kan saatnya berkumpul dengan keluarga kan tentu kalian pernah melakukan jual-beli di tempat rekreasi salah satu pengetahuan yang diperlukan dalam jual-beli adalah pengurangan silahkan pelajari pengurangan dengan bilangan ribuan contoh pengurangan tanpa teknik meminjam seperti ini dari belakang pengurangannya 8 dikurangi 4 adalah 4 kemudian 7 dikurangi 5 itu 2 4 dikurangi 2 adalah 2 5 dikurangi 1 adalah 4 jadi 5478 dikurangi 1254 adalah 4224 4224 nanti main kuis atau tidak tidak kakak tidak main kuis kuisnya disini langsung ya langsung waktu kakak presentasi jadi sudah langsung diambil siapa tadi yang interaksinya bagus di chat ataupun mau berani bicara berani bercerita nanti akan itu kuisnya jadi kita langsung tanya jawab disini nah sekarang keajakan latihan berikut ini 3 nomor peraturannya dijawab berdampingan 1 berapa kasih spasi 2 berapa kasih spasi langsung 3 berapa hasilnya siap ya belum kakak waktu 15 detik habis mana jawabannya Zainur sudah menjawab siapa lagi ayo Zainur sudah menjawab Zainur Bulkiyak kurang satu nomor baru satu dan dua Aurelia oke lanjut ke private ya bukan ke apa oh iya ke host presenter atau boleh private boleh silahkan tiga lima empat tiga dua satu yang menjawab lengkap yaitu yang lengkap ya baru Zainur aja ini oh Zainur dan Aurel Zainur dan Aurel Vanessa baru dua nomor Hasanur Bulkiyak sudah tiga nomor baik kita koreksi jawaban yang pertama satu bu aku di rumah sendirian enggak 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 susah kok enggak susah kok kita koreksi yang pertama 1123 terus yang salah salah ya salah bu iya enam kurangi tiga tiga lima kurangi empat satu iya ini satu iya 1113 kemudian yang kedua 316 kemudian yang ketiga 2.022 yang menjawab benar adalah Aurel sama Hasanul Bulkiyak Zainul tadi 2012 ya yang betul yaitu Hasanul Bulkiyak Kakak Catat dan Aurel nah Kak Catat baik lanjut satu pertanyaan lagi silahkan dijawab satu pertanyaan lagi silahkan dijawab dan waktunya waktunya berapa ya 30 detik oke oke 30 detik lama enggak ya satu menit deh ada lima soal setelah ini ada lima soal pertanyaan yang terakhir lima soal kemudian menjodohkan ini agak ribet nanti nulisnya kalian menjodohkan setelah dijodohkan kalian tulis di kolom komentar kalian tulis di kolom komentar bersama pasangannya tulis jawabannya aja deh tulis jawabannya aja secara urut seperti ini nanti ada lima pertanyaan ada lima pertanyaan kan ada 1, 2, 3, 4, 5 disitu nanti ada menjodohkan nah ada menjodohkan kalian tulis di kolom komentar jawabannya jawabannya secara urut yang mana urutannya yang pertama kedua ketiga keempat kelima itu ya jawabannya ya oke siap silahkan ditulis siap atau tidak ketikan siap atau tidak kalau siap akan kakak lanjut siap oke mantap langsung ini Hasanul Muzainur Fardin Aurel Panessa siap 1 mana tadi waktunya 2 3 tulis jawabannya di komentar boleh dibantu boleh kalau ada orang tua di situ boleh tapi harus betul semua ayo di maklum itu mungkin dan selalu ada apa yang dipilih yang dipilih dengan menurut saya kalau dipilih kualitas tidak sangat jelek kemudian pasal wajar ajumatnya terima 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 bagian terima 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 sudah sudah baru sedikit ini yang menjawab ini baru 2 orang baru Fardin sama Aurel yang pertama 1 jawabannya berapa 2 jawabannya berapa 3 berapa 4 berapa 5 berapa bukan 1 dan 3 tapi tulis jawabannya 1 ini pertanyaan nomor 1 2 3 4 nah Zainur sudah seperti itu ya Zainur Zainur itu sudah tepat jawabannya maksudnya penulisannya sudah tepat 1 berapa ribu 2 berapa ribu 3 berapa ribu 4 berapa ribu 5 berapa ribu gitu waktunya habis waktunya habis mau tambahan waktu atau tidak karena baru sedikit ini yang sudah menjawab Fardin Aurelia Hasanur Bulkiyah tapi masih salah Zainur yang sudah lengkap mau ya tambahin lagi 1 menit lagi ya 1 menit siap 1 menitnya dulu cepat banget terima kasih Pardin tadi Kakak lihat coba Pardin Satu, dua, tiga, empat Lima ya Pak Tuh sudah lengkap Aurelia susah Aku nyerah Oke Oke tak apa Nah Habis Jadi ada tiga jawabannya Yang sudah menjawab ya Kita lihat nanti jawabannya benar atau salah Yang pertama yang sudah menjawab adalah Pardin Kemudian Muhammad Zainur Aziz Dan Udah, dua aja Dua aja, kita lihat jawabannya ya Yang pertama 848 Betul Yang kedua 3674 Ya Kut Fardin dan Zainur Betul Yang jawaban ketiga 2538 2538 Ya betul Oke 4270 Betul sekali Dan yang terakhir adalah 3550 Hooray Memang hebat ya Jadi yang betul adalah Zainur sama Fardin Selesai Selesai Apa yang selesai Soalnya sudah selesai Pertanyaannya sudah selesai Pertanyaannya sudah selesai Jadi kita Akan Kakak akan mengambil sebuah kesimpulan Bahwa Perkembangan dan pertumbuhan itu sangat berbeda Ya Pertumbuhan itu dari visi terlihat berbeda Perkembangan itu kemampuannya yang berbeda Kemudian yang kedua Kalau kalian Apa Menjumlah Atau mengurang Itu memang harus teliti Karena satu Angka salah Ada sah Semuanya jawabannya Kemudian Yang ketiga Apapun yang kalian lakukan Tolong menolong Bersama teman Sesuai dengan sila Pancasila Sila kedua Tetap lakukan Dengan ikhlas Tanpa Pamri Kemudian tanpa Mendapat pujian Jangan mau dipuji Jangan mau dipuji Baik Maksudnya jangan mau dipuji Kemudian kalian Karena akan menimbulkan Sebuah kesombongan Kemudian Ada hal yang lebih penting Adalah tetap di rumah saja Jangan kemana-mana Kalau memang Jadi tetap di rumah saja Biarkan dulu Kondisinya berjalan yang normal Berjalan seperti biasa Agar tidak lagi terkena virus corona Biar pergi jauh 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 Dulu pergi Oke Terima kasih Tetap belajar yang rajin Akan Kakak kembalikan Kepada Kak Pauzan Tetap belajar di rumah Belajar Belajar dimana saja Kapan saja Dengan siapa saja Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Brigitte Sama-sama Sama-sama Terima kasih Menarik sekali Juga adek-adek yang tidak Banyak yang tidak terpartifikasi Tidak Jadi Bagian di-adek yang masih stay di sini Kita semua Ucap terima kasih Jangan kemana-mana Tidak masih ada Yang akan dibawakan oleh Ditarumah Belajar Yang lain Pada Menteri Sekolah Nasar Ini aja Stay di rumah Kemudian Jangan kemana Kalau adek-adek ingin Belajar Banyak tentang Matri SD Di portal Kita ini Portal rumah belajar Ada sedangkan diakses Belajar Terima dari SD Atau kalau Ingin coba-coba Labor seperti itu Adek-adek juga bisa Coba Ada laboratorium maya Kalau mau Minta lihat materi-materi Atau Sumber belajar Bisa disubuh Belajar Ada yang Supaya Portal adalah Belajar .fmd .fmd Terima kasih Untuk sesi yang kedua Pada Ibu Moderator Terima kasih juga Kepada adek-adek yang Hadir pada Pagi menjelang Pusian ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Tinggal tunggu Ibu Ibu Hana Oh ya sambil menunggu Kalau disitu masih ada Aurel dan Fardin Boleh Mengirim Nomor HP Kalau masih ada Fardin Dan Aurel Boleh di chat private ya Ini yang belum mengirim Nomor HP adalah Aurel dan Fardin Ada hadiah Ada 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 dari Saya Dari jauh loh Dari Kalimantan Selatan Iya Karena saya senang Pembelajarannya itu Benar-benar interaktif Rame yang komen ya Iya Kalau ada yang komen Itu gurunya itu Jadi Apa Interaktif Benar-benar semangat Ngajarnya itu Benar-benar ada Gitu Mana ya Aurel sama Oh iya Sambil Silakan aja Untuk ibu Untuk Bapak Hairudin Dan Ibu Hana Bapak Hairudin Dan Ibu Hana Nah Fardin Sudah Oke Sambil menunggu Aurel Nanti silahkan Dimulai saja Bapak Halo Pak Sudah muncul ini Bapak Pakai laptop Pak Saya jelas Jelas Bu Silahkan Ibu Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Kalau tadi Kita di sesi pertama Sudah belajar Dengan Ibu Betty Dan di sesi kedua Dengan Ibu Inggit Dari Kalimantan Selatan Nah sekarang Di sesi tiga ini Kita akan belajar Dengan Pak Hairudin Beliau Dari Pare-pare Sulawesi Selatan Ya Pak Ya Iya Bu Betul Materi kali ini Untuk kelas berapa ya Pak Kelas tiga Bu Kelas tiga Tiga SD Nah untuk Sahabat rumah belajar Yang sudah ada di room Boleh nih Kita kenalan dulu Dari mana saja ya Coba boleh Tulis di Kolom chat Sambil kita tunggu Teman-temannya yang lain Bisa pakai selempang dulu ya Sambil kita tunggu 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 Boleh tuliskan di chat ya, kira-kira dari mana saja Biar Ibu tahu nih semuanya, pesertanya dari mana Tadi kan sudah kita belajar dari materi kelas 1, kelas 2 Nah sekarang kita belajar materi kelas 3 dengan Pak Hairudin Ini Muhammadiyah 12, ada Fardin, Tenggarong, Kukar Dari Kukar Pak ada, oh Tangsel, Tenggarong Selatan Selain ditulis namanya, tulis kelasnya juga ya Karena sekarang itu sesinya kelas 3 Jadi mau dicek nih apa ada kelas 3 yang ikut atau tidak Ada berapa orang sih, siswa kelas 3 ya Jadi adik-adik sambil menulis namanya boleh Yang kelas 3 ya sih Ini ada Pak, dari Ahnaf, dari Surabaya, kelas 3 SDN Margorjo, 1, Surabaya Ada yang kelas 3 Satu di rumah tapi masih kelas 1 Berarti tadi sesi pertama Bu ya Iya, saya dampingin dengan Bu Betty Katanya nggak ada Bunda, namanya Bunda Betty di sekolah Oke, Ahnaf dari kelas 3 Tiga yang lain Ada Brad Pitt segala Wah, siswa dari luar negeri mungkin ini dia Tidak, 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 Tidak,